Tick tick bismillahirrahmanirrahim Halo semua balik lagi Bersama channel AGM Lombok Motovlog Disini Oke Gimana kabar kalian hari ini semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu Jadi tunggu sementara ya Kok mau coba ini sesuatu taruh loh eh itu toncanya tentang itu bisa nggak kira-kira dia Oke kita cobain dulu sebentar Sejelas bisa Biar dia ulang-ulang Karena ini nggak Lagunya nggak kena copyright Oke let's go Oke kita jalan lagi Lagunya ini tuh nggak kena copyright Jadi bebas hak cipta Kira-kira denger apa nggak sih Ini yang kemarin kalau sebulan yang lalu aku Cobain nih mikrofon Mungkin nanti ya ada linknya di bawah Atau setelah video ini selesai kalian tonton Itu ada Aduh Nah di sekarang di lampu merah ini itu belok kiri itu harus Tidak boleh Tidak boleh loh Jadi harus mengikuti lampu merah kalau kita belok Karena tulisannya disitu ada guys Oh besar banget tuh malah Disitu harus belok kiri itu harus kita lurus Tidak boleh Berhenti Ikutin lampu merah Cip Nah orang-orang nggak pada bisa baca Karena Ya seperti itu tadi Orang-orang Aduh Kita jalan-jalan sambil ngepati lagu aja ya Semoga aja sih lagunya pun kedekaran juga Sama Suara aku ini karena aku menggunakan double mic itu gimana sih karena soalnya hari ini itu aku promosiin kira-kira itu suaranya ini itu nangkep apa enggak sih Jadi kalau selama ini yang mikrofon kalau dipakai untuk di GoPro itu kan untuk sambungin ke intercomnya ini itu kan harus dimodifikasi dulu tuh intercomnya nah kalau ini itu itu langsung bisa multifungsi itu dari langsung bisa kekoneksi ke kamera GoPro nya itu mikrofonnya ini dan itupun mic-nya ini itu isinya itu ada dua jadi satu gitu baiknya itu nah itu bisa langsung ya kayak kita sudah sedang mau carai orang jadi salah satu itu saling bisa untuk mentanyakan gitu nah ini kira-kira recommended enggak ya kalau kukasihin itu video Oke sebentar mau pergi ke komping sini dulu nah jadi yang itu tadi jadi kita enggak perlu lagi untuk memmodifikasi seperti yang temen-temen biasanya nah ini-ini tuh memprodukisikan caranya seperti ini caranya seperti itu gitu harus mengodifikasi notifikasi intercomnya biar bisa kerekam nah ini sudah tadi aku cobain aja gitu sepak barangkali sih eh ada nanti juga kerekam atau enggak eh suaranya ini ya kalau kedengaran ya Alhamdulillah banget ya jadi memang benar-benar recommended banget gitu tapi enggak perlu banget pun enggak perlu ini untuk memodifikasi untuk memodifikasi intercomnya ini sendiri kemarin juga aku pernah cobain modifikasi intercomnya itu jadi agak kurang gimana ya kondusif kurang begitu ini kurang begitu jelas juga suaranya suaranya sih kedengeran cuman tapi suaranya itu terlalu kecil banget jadi enggak ini banget enggak jelas suaranya itu wah ini salah nih lewat sini nih macet gak ada ojek coba korban kalau bohong terus Oh ya seperti inilah lobok macet aja seenak-enak di jalan udah wang suuuut suuuuung wang wang enggak ajakin anak-anak nongkrong udah jam sembilan waduh enggak nongkrong namanya itu deh oke jadi videonya hari ini sampai disini aja dulu kita jalan-jalan nyobain sambil nyobain double microphone itu gimana sih bisa atau enggak silah kalau memang ini bener-bener rekomen ayo kita saling jangan lupa di-share-share ke temen-temen kalian kalau memang ini bener-bener bermanfaat buat kalian sampai disini aja dulu jika kalian suka dengan videonya silahkan di-like apa suka dengan videonya silahkan dislike ke bawah kalau mau polo-polo Instagram atau Facebook bahaya Abi kalian sudah hafal sendiri jadi sampai disini dulu jangan lupa like share komen dan subscribe subscribe lombong moto-vlog pamit dulu dadah dewach 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 Terima kasih telah menonton!